Rekon Zombie Apocalypse Maya Estianti mengundang Mayang anak Dodi Sudrajat untuk hadir di kanal miliknya Di sana Maya bertanya banyak hal pada Mayang mulai dari perjalanan karir Ujatan warganet dan yang terbaru perceraian orang tuanya Selain berbincang Mayang juga diberikan kesempatan untuk kunjung gigi Di awal konten tersebut dia menyanyikan lagu kangen milik Dewa 19 sambil bermain gitar Sayangnya kehadiran Mayang, di video Maya dinodai komentar sumbang dari sebagian warganet Banyak yang kecewa kenapa Ibunda Al-El dan Dul itu collab bersama Mayang Ya, sejak kemunculannya di panggung hiburan Mayang tak pernah berhenti menerima jibiran hingga ujatan Sebab dia dinilai memanfaatkan momen sang kakak Vanessa Angel meninggal dunia Walhasil di kolom komentar video tersebut tak sedikit yang meluapkan kekesalan pada Maya Estianti Adeh, levelnya nyungsep, kok bisa sih bun? Sayang banget Komentar warganet Dari dulu aku pengagum Bunda Maya, tapi sekarang emoji muntah, timpel yang lain Haha, sekelas Maya bisa begitu ya Komentar warganet Bahkan ada warganet yang sampai menyinggung perceraian Maya dengan Ahmad Dhani Si warganet juga menyeret nama Mulan Jamila Istri Dhani yang segaran Komentar ini tentu saja Sama sekali tak ada hubungannya dengan keputusan Maya mengundang Maya Selamat Mbak Mulan Di sini kita akhirnya bisa mengerti kenapa Ahmad Dhani lebih memilih Mulan Komentar warganet Di sisi lain banyak juga yang berterima kasih kepada Maya karena mengundang Mayang Terima kasih Bunda telah mengundang Mayang Ini anak baik Bunda Maya orang yang punya prinsip tidak ikut-ikut dari sebagian orang yang menghujat Terima kasih Bunda dengan empatinya terhadap Mayang Komentar warganet Salut banget sama Bunda Maya Emang cantik luar dalem Semoga Mayang bisa jadi musisi sesukses Bunda Maya Amin Timpal yang lainnya lagi Bunda artis senior Musisi senior yang pantas dicontoh hatinya Baik luar dalem ke siapapun Menghargai dan undang orang pun Bunda tahu merasa anak ini baik Tapi dizolimi banyak orang Tidak sok senior Tidak sombong mantap Komentar warganet Cara Tuhan buat menguatkan aku Itu